Halo Bapak Ibu Guru hebat, kita sudah masuk ke ini ya, hari ini kita masuk pembahasan tentang modul ketiga dari topik disiplin positif ya, dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu Guru tetap semangat ya, kita hari ini masuk ke modul ini ya, apa namanya, modul kedua dari terakhir ya, jadi sudah mendekati akhir dari pembelajaran kita di pelatihan mandiri ini, jadi langsung saja kita tengok untuk ini ya, apa namanya, temanya di aplikasi, jadi kita sudah masuk ke tema kelima tentang 5 posisi kontrol guru, disini lihat ya, wah ada lumayan tuh banyak tuh ya, ada yang pertama ya, video mengenai penjelasan, mengenai pengenalan, apa sih yang nanti kita akan coba bahas, jadi yang akan kita gunakan adalah pandangan dari Dian Gusen ya, mengenai apa namanya, yang tertulis dalam bukunya soal Restitution Restruction School Discipline, jadi mengenai perubahan tentang apa namanya, pendisiplinan di lingkungan sekolah, jadi dalam video ini nanti akan dijelaskan kegahasan-kegahasan mengenai bagaimana sih meninjau kembali tentang peran disiplin ya, dalam ruang-ruang kelas yang kita lakukan selama ini, jadi melalui serangkaian riset, nanti riset ini juga bersandar pada teori kontrolnya punyanya Dr. William Glaser, kemudian Gusen, kembali berkesimpulan akan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, jadi ini menjadi sebuah pembelajaran baru bagi kita, mengenai posisi 5 kontrol ini, jadi nanti akan kita simak dalam video ini ya, kemudian nanti dalam lampiran ini akan ada juga ditampilkan mengenai 6 posisi kontrol itu, kita akan lihat dengan lebih besar ya, jadi memang dalam posisi kontrol ini kita bisa lihat, jadi mengenai bagaimana sih kita merisiplinkan anak ini, mulai dari guru berbuat, guru berkata, hasil, kemudian disini ada keterkaitan dengan ini ya, dengan kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak murid, jadi posisi kontrol itu ada disini, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada penghukum, ada pembuat orang bersalah, kemudian ada teman, pemantau, manajer, ini menjadi 3 posisi kontrol yang masing-masing nanti guru berbuat apa, kemudian berkata apa, kemudian hasilnya seperti apa, nanti kita akan sangat menarik sekali bagi guru ya, ini merupakan paradigma baru tentang pendidikan kita, bagaimana sih pendisiplinan dengan cara baru, kemudian kita diminta untuk berefleksi disini bagi guru ya, jadi ini kita disuruh ini nih, memilih ya, ini yang saya alami, kemudian yang berikutnya kita diminta untuk ke posisi kontrol penghukum ya, jadi pada posisi ini, ini posisi pertama, jadi memang pada posisi kontrol penghukum ini, guru berusaha mengontrol dengan cara menyakiti murid ya, mengapa begitu? Nah, nanti dalam video ini bisa kita lihat ya, bagaimana sih keterkaitan antara posisi kontrol penghukum ini, serta dampak bagi murid-murid kita agar kelak, kita bisa menghindari posisi kontrol yang seperti ini nantinya, jadi penghukum ini memang kita saat ini dalam paradigma baru pembelajaran ini tidak seharusnya lagi di, tidak seharusnya dilakukan, ini apa namanya yang pernah kita lakukan, yang pernah saya lakukan di kelas ya, Oke, kemudian yang berikutnya adalah pembuat orang bersalah, ini seperti apa Pak Ibu Guru? Jadi, posisi kontrol pembuat orang bersalah ini memang berusaha mengontrol dengan cara menyakiti murid, rasanya begitu-begitu ya dalam pembahasan ini, Jadi, kita dalam video ini nanti diajak untuk memahami lebih dalam terkait posisi kontrol pembuat rasa bersalah, serta apa dampak bagi murid, apa namanya, dalam posisi kontrol ini nantinya, dalam diagram ini sebetulnya jelas ya apa dampaknya, ini dampak dari murid, Jadi, mengulangi kesalahan, berasa rendah diri, ya yang bagian pembuat orang bersalah ini, ya Bapak kecewa, itu kita bilang, Oke, berikutnya Bapak Ibu Guru ya, jadi, setelah itu kita diminta untuk membuat, menjawab pertanyaan ya atau tidak ini, ya kemudian yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman, Ini, apa namanya, di dalam kontrol ini, jadi, kadangkala ini yang agak sulit ya, nanti akan menyulitkan bagi murid kita, model kontrol seperti ini, karena memang kontrol ini tidak menyakiti murid, namun sekali lagi mendorong anak-anak kita untuk menjadi termotivasi secara internal, jadi, ini mengajak kita untuk memahami lebih dalam terkait dengan penerapan posisi kontrol, sebagai teman, ya serta dampaknya kepada murid, ya ini nanti, sebetulnya akan, dalam penjelasin ini akan kita temukan bagaimana sih, apa namanya, agak sedikit ambigu gitu ya, jadi, suatu sisi kita marah, tapi di suatu sisi kita mencoba untuk berusaha menjadi teman, ya ini ada pertanyaan, refleksinya, ini menyebutkan guru kita, kemudian, seposisi kontrol pemantau, jadi, disini, dijelaskan bahwa memantau artinya mengawasi, jadi, mungkin kita mengawasi murid kita berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi-konsekuensi, nanti kita akan lihat ya, bagaimana sih membuat supaya ini menjadi motivasi internal, jadi, video ini mengajak kita untuk memahami, lebih dalam terkait penerapan kontrol mengenai pemantau ini, ya, jadi, serta dampaknya bagi murid, sebetulnya, kalau kita lihat di diagram ini sangat jelas ya, tentang dampaknya di sini, kalau pemantau berarti, menerima diberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, nah, jadi, ini yang menjadi dampaknya, kemudian, yang terakhir adalah sebagai ini ya, sebagai manager, jadi, disini dijelaskan mengenai posisi manager mendukung murid melakukan restitusi, dan mendorong murid menemukan motivasi internal, jadi, kita hanya membantu ya, memanage murid-murid kita untuk memahami, lebih terkait dalam posisi diri mereka sendiri, sehingga motivasi internal itu dapat terbentuk, nah, kita sebagai manager, akan sekaligus melihat dampak pendisiplinan model ini, atau posisi kontrol semacam ini bagi perkembangan murid kita, kemudian, ini di kolom refleksi, kita ditanyakan soal sosok, ini saya pilih sosok ini yang memang menurut saya, membimbing untuk merbaiki kesalahan saat berjadian murid dulu, oke, ini ada sekali lagi ada, apa namanya, ada nama teri yang kita bahas, tadi sudah lima posisi itu sudah kita bahas, kemudian kita akan membahas soal pre-testnya, seperti apa sih itu, jadi, soal pre-test ini, langsung saja bawa ibu guru ya, kita coba untuk bahas sama-sama, di sini ada sepuluh pertanyaan, pertama, Dian Gusen menyatakan pada, ada lima, apa namanya, posisi kontrol guru, dua posisi kontrol yang diantaranya adalah, pembuat sakit dan pengendali, pemantau dan manajer, penunjuk dan penghukum, teman dan pembuat disiplin, saya kira jelas, saya berguruh ya, kita ambil dua posisi yang memang direkomendasikan, yaitu soal pemantau dan manajer, yaitu termasuk, masuk ruangan, ibu susi dengan, muka bersungguh-sungguh, dia tampak kesal, karena sekali, ada terlihat, menahan amarah, ibu susi mencoba untuk, menghampirinya, ada apa ya, yaitu menjawab pendek, kesal bu, saya dituduh, tukang fitnah, sama ira, ya saya balik gantian, dia, saya balik ngatain dia dong, ibu susi terdiam sejenak, bila ibu susi, berada pada posisi kontrol manajer, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh ibu susi, selanjutnya, pilih, dua pernyataan, atau pernyataan pertanyaan, yang tadi, yang pertama, let's see, ini posisi manajer, ibu guru ya, jadi satu dan dua, itu saya kira lebih, ke posisi manajer ya, itu yang akan kita pilih, penampilan nomor tiga, kedua hal ini adalah, dampak dari posisi kontrol, guru penghukum pada muridnya, jadi pada siswa, jadi rendah diri, pendek, pendendam, tidak menghormati peraturan, menghormati konsekuensi, jadi kalau kita bicara soal, penghukum, maka, ini adalah posisi yang paling, ini adalah orang menjadi satu, rendah diri, kemudian maka opsi, yang tepat adalah, satu dan tiga ya, tidak menghormati peraturan jadinya, kemudian apa empat, kamu ini selalu saja terlambat, apa peraturannya, apakah kamu tahu konsekuensinya, ayo lakukan demi Ibu Yana, bila mana kamu, beri-beri serapi, nanti Ibu berikan stiker bintang, dua di antara percakapan di atas, yang menjadi, pernyataan seorang pemantau, pemantau tentu ya, memantau, jadi, lebih ke, ini ya, nomor dua, ya itu jelas, betul ya, karena pemantau itu ya, memantau, ya, dan empat tentunya ya, nomor lima, murid-murid kelas satu, sangat ribut, dan sulit untuk tenang, mengikuti pelajaran, Ibu Yeni, menegur murid-muridnya, dengan menyatakan, siapa yang dapat, duduk tenang, dan, mendengarkan akan, di bukasi stiker, ayo siapa yang mau, mendapatkan stiker, nah murid-murid kelas satu pun, langsung dapat duduk, dengan tenang, Ibu Yeni, sedang menjalankan, proses pendisiplinan, dengan kontrol positif, jelas ya, tadi, bukan penghukum, terus kemudian, membuat rasa bersalah, aduh, sorry, jadi ini, lebih ke, ini ya, lebih ke pemantau, oke, kemudian, berikutnya, seorang guru, yang berada di posisi, kontrol pemantau, akan, mengajukan, pertanyaan, dapat melakukan, kedua hal, ini yang bukan ya, jadi yang bukan, wow, langsung, baca, panjangnya sekali, baik bukuri ya, ini, penyanyi yang D, kemudian, pertanyaan nomor, 7, ini, soal kasus ya, jadi, ini, kasus ya, dan randit, tidak akan terjadi, yang dilakukan oleh Putini, dalam proses kontrol, apa, karena apa, pemantau, penghukum, atau manager, jadi, lebih ke pemantau, bahwa bukuri, tempat, nomor, 8, posisi kontrol, manager, akan, mengatakan, dua pertanyaan, pertanyaan, yang mana ini ya, yang 1, 2, 3, atau 4, ini, posisi, manajer ya, kamu selalu, yang paling akhir, tolong, lakukan, ya, jadi, posisi yang ke-34, ya, apakah, keyakinan kita, apa, kamu bersedia, memperbaikinya, nomor 9, sementara 2, lebih guru ya, pada, pertanyaan 10 ini, kita ditanyakan soal, melakukan dialog, seketika ya, oke, jadi, demikian, Bapak Ibu Guru, tentang pembahasan, tentang, ini ya, topik ke-5, tentang, 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu Guru, luar biasa, sampai ketemu ya, di pembahasan yang terakhir, ya, tentang disiplin positif, bye-bye, selamat, bahagia selalu, Bapak Ibu Guru, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya, bye-bye, God bless, Pembahasan, dan sejarah, bye-bye, bye-bye, Terima kasih.